Intro Halo semuanya, welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian cara edit foto yang kayak kekinian, kayak gini dan ini adalah foto sebelumnya dan juga hasilnya ok, sebelum kita mulai ke tutorialnya don't forget to like, comment, share dan subscribe, dan jangan lupa tekan the bell notification agar kalian gak tetinggalan semua video terbaru aku jadi ok, lanjut ke videonya disini aku pakai, aku edit menggunakan aplikasi pitchart kalian boleh download pitchart ini di playstore ok, setelah itu kita tekan plus disini dan kita edit foto yang kita akan edit dan kita cari foto yang akan kita edit dan sini aku akan mencari foto aku dahulu ok guys, ini adalah foto asli aku jadi disini pertama-tama aku akan crop dahulu akan crop biar gak ada kepalanya gitu ok, setelah itu aku akan cari aku akan tekan tools kemudian stretch kemudian powernya kita naikin jadi 50% dan size-nya kita kecilin aja 42 oke, sekarang kita stretch oke, kayak gini oke, dan sekarang kita tip oke, kemudian kita cari kemudian kita cari kita tekan effect ini adalah effectnya dan kalian cari yang namanya di store kemudian tekan the tiny planet oke, jadi ini adalah hasilnya tiny planet dan kemudian kita tick dan kita save dan kita save oke setelah itu kita pakai lagi foto original yang tadi disini dan kita cut carout menjadi kayak stick gitu kita tekan carout dan kita warnain di ujungnya aja karena ini kita akan jadiin kayak stick oke oke, setelah itu setelah selesai kita tekan yang ini dan ini akan automatic jadi semua gak perlu kalian corek-corek lagi oke, setelah itu kita tekan save dan kita tekan lagi di pojok kanan ini kita tekan save save oke, setelah itu kita edit lagi kita edit lagi foto yang kita edit sebelumnya yang ini oke, ini yang tadi kemudian kita tekan add photo setelah itu kita tekan foto yang kita edit jadi setelah tadi dan kita besaring agar lebih agar lebih gak nampak alih-alih kayak gitu kita tekan erase di pojok kanan-kiri ini kemudian kita erase yang ini selamat menikmati dan selesai oke udah selesai setelah itu kita save dan save oke itu aja tutorialnya dan ini kalian boleh juga edit mengikut kreativiti anda untuk kreativiti kalian boleh juga menjadi kayak gini dan juga gini oke itu aja videonya untuk hari ini oke itu aja videonya untuk hari ini makasih banget udah mau tonton so i hope to forget to like, comment, share and subscribe and jangan lupa tolong the bell notification agar kalian gak ditinggal sama video itu bawa aku thank you for watching see you on my next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati